Trinidad and Tobago 1. Negara Kepulauan Karibia, Trinidad dan Tobago, terdiri dari beberapa pulau kecil selain dua pulau utamanya Trinidad dan Tobago, terletak di Hindia Barat. 2. Pulau yang lebih besar diberi nama La Isla de la Trinidad Pulau Tritunggal oleh penjelajah Christopher Columbus pada tanggal 31 Juli tahun 1498 selama pelayaran ketiganya. Dan dari sinilah negara ini mendapatkan namanya. 3. Salah satu negara terkaya di Karibi adalah Trinidad dan Tobago yang memiliki cadangan minyak dan gas melimpar. 4. Suku-suku yang berbicara bahasa Arawakan awalnya datang ke pulau itu dari wilayah delta sungai Orinoto di Venezuela dan Colombia. 5. Bendara Trinidad dan Tobago berlatar belakang meran dengan garis hitam diagonal dan tepi putih. Unsur tanah, air, dan api diwakili oleh warna. 6. Salah satu cabai terpedas di dunia ditemukan di Trinidad dan Tobago. Menurut Shell Paper Institute di New Mexico State University, Konseku-suku yang mengindir sebagai cabai terpedas di dunia. Pada tahun 2002 belakang dengan hitungan saplam panas topal keas terbesar-satopongan dunia. 7. Trinidad dan Tobago menghasilkan pemenang Miss Universe berkulit hitam pertama. Pada tahun 1977, Janelteni Komisiang menjadi wanita kulit hitam pertama yang memenangkan gelar Miss Universe. 8. Trinidad adalah tempat kompetisi tari limbo pertama kali dimulai. Penari harus menghadap palang horizontal yang disebut limbo yang ditempatkan di atas dua palang vertikal dan lewat di bawahnya tanpa menyentuh atau menjatuhkannya selama kompetisi. 9. Trinidad adalah rumah bagi deposit aspal alam terbesar di dunia. Pitch Lake terletak di barat daya Trinidad di kota Labrea. Danau ini berukuran sekitar 100 hektare dan kedalamannya sekitar 250 kaki. 10. Tobago adalah rumah bagi cagar hutan tertua yang dilindungi secara hukum di dunia. 1. ASTO telah menetapkan cagar hutan punggungan utama Tobago sebagai situs warisan dunia. Cagar alam ini meliputi area seluas kurang lebih 3.958 hektare dan didirikan pada tanggal 13 April tahun 1776. Terima kasih semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun yang disuara.